Misalkan ada pemohon penyelenggaraan Perdana nomor 5 tahun 2016 tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi mewajibkan penyelenggaraan menara telekomunikasi memenuhi retribusi daerah Namun karena dorongan pelunasan retribusi menara telekomunikasi rendah timbul pihutang retribusi yang menjadi persoalan di desa-desa Padahal di Kabupaten Pati sendiri terdapat 284 menara telekomunikasi dan terbanyak ada di kecamatan Pati yakni sebanyak 32 menara telekomunikasi Mungkin terkait dengan ini ya kepatuhan penyelenggara menara telekomunikasi terhadap retribusi Jadi memang terkait dengan perizinan relatif tidak ada kendala yang berarti hanya yang sering menjadi persoalan di masyarakat itu terkait dengan perpanjangan sewa Nah itu akan ada yang menjadi polemikan karena itu terkait dengan kepentingan masyarakat banyak Nah itu yang memang klu formula tersendiri sih Karena memang tidak diatur dalam regulasi terkait dengan sewa-sewa seperti apa Karena itu pribadi dengan pribadi Tetapi yang menjadi perhatian khusus kita di Kominfo saat ini sebetulnya Bagaimana menara yang sudah berdiri itu selain memberi efek positif dari sisi bisnis mereka penyelenggara telekomunikasi Dari sisi pelayanan kepada masyarakat untuk bisa mengakses komunikasi dengan baik Juga ini pendapatan asli daerah karena mereka ada retribusi yang dikenakan Nah ini yang sedang kita gali karena memang banyak pelitang-pelitang retribusi yang masih perlu kita optimalkan sebetulnya Oksan Raja Simpang Lima TV melaporkan